Komunitas Bike to Work Indonesia mendukung jika nantinya ada sanksi hukum bagi pelanggar aturan bersepeda, namun perlu ada penjelasan seperti apa prosedur sanksi tilang ataupun sitas sepeda yang akan diterapkan. Bike to Work berharap dengan penerapan sanksi tidak akan ada lagi konflik antar pengguna jalan. Mungkin ada yang berpendapat lain, tapi sanksi itu sih perlu. Tidak ada cara lain, ya mungkin bisa juga diperlakukan penyitaan terhadap sepedanya sebagai barang bukti mungkin ya, dan baru bisa diambil setelah si pelanggar menyelesaikan urusannya di pengadilan, membayar rendah atau mau memilih kurungan gitu. Anggota Komisi BDPR DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mempredisi perlakuan khusus untuk pesepeda balap. Gilbert menyatakan awal pembuatan jalur sepeda adalah untuk transportasi publik. Ia mempertanyakan kebijakan yang justru akhirnya mengakomodasi jalur khusus untuk penghobi sepeda balap, seperti rencana penggunaan JLNT Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Tanah Abang. Waktu itu kenapa masuk APBD? Karena dikatakan konsepnya untuk transportasi publik yang ramah lingkungan. Lalu belakangan ini berubah menjadi kebijakan yang mengenai hobi, road bike, kemudian masuk ke Jalan Layang Nontol. Ini menjadi sesuatu yang aneh karena ini tidak masuk di dalam perencanaan di APBD kemarin. Kalau kita katakan ini kebijakan sepihak, ya saya mau naranya demikian, karena kita katakan bahwa kajiannya juga tidak jelas.